Paimon sangat mencurigakan Seperti yang kalian tahu di Arcon Quest terbaru kita terjebak di sebuah gua di kedalaman Chasm Di sepanjang quest dijelaskan bahwa gua tersebut mengalami kekacauan ruang dan waktu Kita dan karakter lain tidak merasa lapar dan kelelahan ketika berada di gua itu selama berhari-hari Walaupun akhirnya di satu titik setelah beberapa kali mencoba membuka pintu yang isinya ilusi Semua orang akhirnya merasa kelelahan Dan isinya gua menemukan hal yang sangat menarik Kalian ingat scene ini? Scene tadi menunjukkan yang paling pertama sadar dan merasa kelelahan ia adalah Paimon Dan hanya Paimon yang digambarkan sangat kelelahan Dan hanya ia yang merasa berada paling lama di gua itu Paimon bilang ia merasa sudah 20 hari disana Yang membuat gua curiga adalah dari semua karakter yang kelelahan Dan hanya Paimon yang di highlight dan digambarkan dia yang paling lelah Lalu selanjutnya dari semua orang yang kelelahan hanya Paimon yang kita tanya mengenai kondisi lelahnya dia Ini semakin menguatkan bahwa Hoyo Fresh benar-benar ingin meng-highlight Paimon yang lelah Lalu jawaban dan nada Paimon pun tidak kalah mencurigakan Dia berusaha agar terlihat baik-baik saja Dan kecurigaan gue bertambah dengan senyum Paimon yang sangat-sangat-sangat mencurigakan Memang tidak berdasar cuman dari firasat gue Kalimat, nada, dan senyum Paimon sangat mencurigakan Lihat senyumnya dia cuy, mencurigakan banget gila Dan Paimon seperti sedang menyembunyikan sesuatu Dari semua kejanggalan yang ada gue mendapatkan beberapa kesimpulan Pertama, Paimon tidak terpengaruh oleh efek kebukuan waktu yang ada di gua tersebut Sehingga waktu berjalan seperti biasa bagi Paimon Dan akhirnya dia merasa sangat kelelahan Yang kedua, gangguan ruang dan waktu yang ada di gua tersebut menjadi kelemahan Paimon Atau apa yang ada di tubuh Paimon berlawanan dengan gangguan waktu yang terjadi di gua tersebut Lalu pertanyaan yang masih belum bisa terjawab Siapa Paimon dan apa yang disembunyikan terutama di quest Archon kali ini? Jujur gue sangat curiga sama dia cuy Berikan komentar kalian Jika ada yang salah atau kurang dari apa yang gue sampaikan Silahkan koreksi di kolom komentar Sampai jumpa di konten selanjutnya Terima kasih semoga membantu Ciao